Matahari esok pagi jilid 7. Kenapa kalian tidak beli saja gula kelapa dan ketelah pohung? Kemudian merebus air dan ketelah sambil duduk mengelilingi perapian. Tidak seorang pun yang menjawab. Mungkin kalian memerlukan uang manguri mengambil beberapa keping uang dari saku ikat pinggangnya, kalian dapat membelinya. Anak-anak muda yang sedang berdiri di muka gardu itu menjadi termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka menjawab, terima kasih manguri. Tetapi tidak ada penjual gula kelapa dan pohung yang masih ada di malam begini. Oh, manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, aku akan mengirimkan dari rumah. Tengah malam kami sudah mendapatkannya. Sebelum tengah malam, agar kalian tidak kedinginan. Manguri tidak menunggu jawaban anak-anak muda itu. Ia berjalan terus dengan tergesa-gesa. Di belakangnya Lamat mengayunkan kakinya sambil menundukkan kepalanya. Begitu manguri masuk ke halaman rumahnya, langsung ia pergi ke belakang, membangunkan pembantu rumah tangganya. Rebus ketan hitam seberuk. Lamat mengerutkan keningnya. Di gardu hanya ada empat orang. Betapa besar perut mereka, namun mereka tidak akan dapat menghabiskan ketan seberuk. Tetapi ia tidak berkata apapun. Ia duduk saja di muka pintu dapur menunggui orang-orang yang merebus ketan sambil bersungut-sungut. Ia tahu benar bahwa ialah yang nanti harus mengantarkan ketan itu ke gardu. Sepeninggal manguri, anak-anak muda yang berada di gardu itu pun menjadi terheran-heran. Sikap manguri agak terasa asing bagi mereka. Biasanya, meskipun tidak terlampau baik. Manguri bukanlah orang yang bersikap terlalu kasar, meskipun anak-anak muda itu mengetahui bahwa wataknya terlampau sombong. Tetapi ia tidak juga akan seramah malam itu. Menyediakan uang untuk membeli pohung dan gula kelapa. Biasanya hanya gadis-gadislah yang sering diberinya uang di siang hari untuk membeli rujak nanas, atau rujak degandasi salah seorang dari mereka. Aneh berkata yang lain, pasti pada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Mungkin ia tergila-gila kepada seorang gadis, dan malam ini baru saja pergi melamarnya. Kawannya tersenyum. Katanya, anak itu sedang tergila-gila kepada sindang sari. Bukankah ia pernah berkelahi melawan pamut karena ia mencegat sindang sari di sawah dan kebetulan pamut melihatnya. Itu hanya karena salah paham berkata yang lain, yang seakan-akan mengetahui persoalannya dengan pasti. Tetapi pembicaraan itu terhenti, ketika hampir tengah malam, lamat datang dengan ketan yang masih hangat. Beberapa tangkep gula kelapa dan sebungkus kelapa parut. Aku disuruh Manguri menyampaikan ini kepada kalian suara lamat dalam dan datar. Sekali lagi anak-anak muda yang sedang bertugas Rwanda itu saling berpandangan. Terimalah. Tidak ada apa-apanya. Salah seorang dari para peronda itu menerimanya sambil berkata, Terima kasih. Kalian akan menjadi hangat. Kemudian kalian akan dapat tidur dengan nyenyak. Kami sedang Rwanda. Kami tidak akan tidur. Manguri berpesan, agar kalian makan ketan itu dan menghabiskannya. Terima kasih. Lamat pun kemudian meninggalkan gardu itu dengan langkah yang lamban. Keempat anak-anak muda yang berada di gardu itu memandanginya dengan metu yang hampir tidak berkedip. Hantu yang menakutkan desis salah seorang dari mereka, Kalau tanganmu dapat diremasnya, maka tulang-tulangmu pasti akan remuk. Selain bertubuh raksasa, ia memang mempunyai tenaga raksasa. Ia merupakan pengawal yang sangat patuh kepada Manguri. Apapun yang dikatakannya. Bahkan kadang-kadang dia dibentak-bentaknya. Anak-anak itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian mereka pun segera membuka bungkusan ketan ireng, kelapa parut dengan sedikit garam dan gula kelapa. Dengan lahapnya mereka makan kiriman itu, tanpa menghiraukan lagi apa yang telah terjadi di bagian-bagian lain dari padukuhannya. Menjelang tengah malam, di tengah-tengah sawahnya pamut menjadi gelisah. Ia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Ia tidak melihat punta, tetapi juga tidak melihat orang-orang Manguri yang lima. Dengan dada yang berdebar-debar pamut turun dari gubunya. Ia lebih merasa aman di bawah daripada di atas. Di bawah ia banyak mendapat kesempatan, kalau perlu untuk bekejar-kejaran. Kalau lawannya lebih banyak jumlahnya, maka bekejar-kejaran adalah permainan yang mengasihkan. Dengan dada berdebar-debar pamut berdiri tegak bersandar tiang gubuknya. Tangannya sudah melekat di hulu parangnya. Setiap saat ia siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi pamut rasa-rasanya masih dihadapkan pada suatu teka-teki. Apakah yang dikatakan lamat seluruhnya benar, atau seandainya benar, Apakah Manguri tidak merubah rencananya? Seandainya tidak, apakah pun tak dapat menepati janjinya? Teka-teki itu telah membuat pamut menjadi semakin gelisah. Dadanya serasa sesak oleh bayangan-bayangan yang tidak menentu. Ingin rasanya ia berteriak sekuat-kuatnya untuk melepaskan himpitan di dalam dadanya yang sudah hampir tidak tertahankan lagi. Di rumahnya Manguri pun selalu diganggu oleh kegelisahan. Semakin dekat dengan tengah malam, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ia mengharap kelima orang suruhannya itu segera menyelesaikan tugasnya dan membawa pamut ke lumbung di belakang. Ia akan dapat berbuat apa saja atas anak muda itu, dan mengancamnya untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Di bilik belakang, lamat pun menjadi gelisah pula. Terbayang kesulitan yang bakal dialami oleh pamut, yang menurut penilaiannya pasti tidak bersalah. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar apa yang telah terjadi dengan gadis-gadis yang pernah berhubungan dengan Manguri. Kasar atau halus, mereka telah terpaksa mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Kemudian kasar atau halus, mereka harus pergi dengan tuduhan yang hina lari bersama laki-laki. Dada lamat menjadi berdebar-debar semakin keras, seperti juga Manguri dan pamut. Ia sadar, bahwa ia telah turut ambil bagian di dalam segala macam kecurangan yang telah dilakukan oleh Manguri meskipun hanya sekedar menakut-nakuti. Apakah hidupku untuk seterusnya tidak akan mengalami perubahan? Pertanyaan itu selalu mengganggunya, sampai saat ini aku tidak lebih dari sesosok hantu yang dapat menakut-nakuti setiap orang di gemulung. Tanpa sesadarnya lamat berjalan hilir mudik di dalam biliknya pada saat yang bersamaan Manguri pun telah sampai pada puncak kegelisahannya. Di kejauhan sudah mulai terdengar ayam jantan berkokok untuk yang pertama kalinya. Tengah malam Oh, apakah orang-orang sudah mati di cekik hantu geramnya? Tetapi tengah malam adalah waktu yang dipilih oleh kelima orang upahan Manguri itu untuk merayap mendekati gubuk pamut. Pamut sendiri hampir tidak sabar menunggu apa yang bakal terjadi atasnya. Seperti lamat dan Manguri di bilik masing-masing. Pamut pun kemudian melangkah beberapa langkah mundar-mandir di bawah gubuknya dengan penuh kewaspadaan. Ia mendengarkan setiap desir yang tertangkap oleh telinganya, dan mengamati setiap gerak yang tertangkap oleh matanya. Tetapi ia masih belum mendengar dan melihat sesuatu. Tetapi ketika lamat-lamat ia mendengar kokok ayam jantan di padukuhan, sahut-menyahut, maka ia berdesis, tengah malam. Waktu inilah agaknya yang telah dipilih oleh Manguri. Ternyata dugaan pamut itu tepat. Belum lagi ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, terdengar suara cengkerik yang berderik di sudut sawahnya. Kalau benar-benar cengkerik yang berderik itu, maka cengkerik itu adalah cengkerik raksasa gumam pamut. Cengkerik tidak akan mampu berderik sekeras itu. Tetapi cengkerik yang berderik itu memang tidak berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Suara itu hanya sekedar aba-aba untuk memanggil kawan-kawannya yang lain. Karena sejenak kemudian bermunculan di segenap penjuru, lima orang yang seakan-akan telah mengepungnya. Pamut berdiri tegak di tempatnya. Kini ia benar-benar telah menggenggam hulu pedangnya, meskipun masih belum ditariknya dari sarungnya. Kaukah yang bernama pamut terdengar salah seorang dari mereka bertanya. Pamut tidak segera menjawab. Ada niatnya untuk mengelabui orang-orang itu, dengan mengingkari namanya. Tetapi itu tidak akan ada gunanya, karena mereka pasti sudah yakin, bahwa dirinya lah yang bernama pamut. Manguri pasti sudah berpesan pula, ciri-ciri tentang dirinya. Karena itu, maka kemudian dengan tabah ia menjawab, Ya, aku pamut. Siapakah kalian? Kami berlima. Masing-masing mempunyai nama sendiri-sendiri. Tetapi aku kira kami tidak mempunyai waktu untuk menyebutnya satu demi satu. Karena itu, maka sama sekali tidak ada gunanya kau bertanya tentang nama kami. Sekarang, menyerahlah. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Pamut mengerutkan keningnya. Kini ia yakin, bahwa Lamat memang berkata dengan jujur. Ternyata pula, bahwa Lamat bukanlah seorang yang bengis dan dungu seperti yang terbayang di wajahnya. Di dalam hati, tersirat ucapan terima kasih pamut yang tidak ada taranya kepada raksasa yang malang itu. Namun kemudian, apakah punta sudah ada di sekitar tempat itu pula? Karena pamut tidak segera menjawab kata-kata orang-orang upahan itu, maka salah seorang dari kelima orang itu berkata seterusnya, menyerahlah. Jangan banyak tingkah. Kami memang benar-benar tidak akan berbuat apa-apa atasmu. Kami hanya sekedar ingin membawamu kepada seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu. Siapa orang itu bertanya pamut? Apakah kau perlu mengetahuinya? Tentu. Baru aku dapat mengambil keputusan apakah aku bersedia atau tidak. Jangan begitu. Jangan menentukan pilihan, bersedia atau tidak, karena kami memang tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk memilih. Kami hanya sekedar memberitahukan kepadamu, bahwa kami akan membawamu, karena seseorang memerlukan kau. Dada pamut berbesir. Kata-kata itu benar-benar telah menyinggung perasaannya, sehingga tanpa berpikir lagi ia menjawab, kau siapa, dan aku siapa. Apakah ada hakmu untuk memperlakukan aku demikian? Tidak seorang pun dapat memerintah aku dalam persoalan yang tidak jelas. Ki demang pun tidak. Hanya dalam hubungan tugas-tugasku sajalah ki demang, pemimpin pengawal kademangan, dan tetua anak-anak muda pedukuhan gemulung dapat memerintah aku. Dada pamut menjadi serasa bengkah ketika ia mendengar beberapa orang dari kelima orang itu tertawa bersama-sama. Benar kata orang, bahwa pamut adalah anak yang berani. Kau memang luar biasa, pamut, tidak seorang pun yang berani berbuat seperti kau terhadap kami berlima. Memang agaknya kau belum mengenal kami. Karena itu sebaiknya kau mendengar nama kami. Salah seorang dari kami bernama Surasapi. Nah, karena itu maka gerombolan kami yang lima ini disebut gerombolan Surasapi. Kau sadar sekarang, dengan siapa kau berhadapan? Sebuah desir yang tajam terasa seakan-akan membelah jantung pamut. Yang dihadapannya itu adalah gerombolan Surasapi. Gila ia mengumpat di dalam hatinya, begitu jauh tindakan menguris sehingga ia telah menghubungi gerombolan Surasapi. Apa katamu sekarang? Tetapi pamut bukan seorang yang berhati kecil. Karena itu, maka dihentakannya kakinya sambil menggeretakan gigi. Jawabnya lantang, siapapun kau, aku tidak akan menyerah. Aku memang pernah mendengar nama Surasapi. Tetapi kalian pun pasti pernah mendengar nama pengawal khusus kademangan kepandat. Aku adalah salah seorang anggautanya. Tidak sepantasnya anggauta pengawal khusus kademangan kepandat menyerah kepada gerombolan Surasapi. Persetan ternyata salah seorang dari kelima orang itu, yang bertubuh pendek dan berjambang tidak sabar lagi. Setapak ia maju sambil berkata, kenapa kita terlampau banyak berbicara? Aku sudah muak mendengar kata-katanya. Marilah kita memberi kesempatan terakhir kemudian kepada pamut ia berkata, lemparkan senjatamu, dan ikuti kami. Tidak jawab pamut tegas. Setan alas. Kau mau kami mempergunakan kekerasan. Itu urusanmu. Orang yang pendek itu sudah tidak sabar lagi. Perlahan-lahan ia maju mendekat. Dalam pada itu kawan-kawannya yang memencar itu pun melangkah maju pula, sehingga kepungan kelima orang itu menjadi semakin lama semakin sempit. Pamut memang menjadi gelisah. Tetapi ia sudah bertekad, dengan atau tidak dengan orang lain, ia akan melawan. Melawan sekuat-kuatnya. Dengan demikian maka suasana pun meningkat semakin lama semakin tegang, seperti wajah-wajah yang terpaku pada tubuh pamut yang berdiri tegak seperti patung di bawah gubunya. Tetapi pamut telah bertekad bulat. Bahkan ia sudah tidak dapat menimbang-nimbang lagi seperti yang dikatakan kakeknya. Dengan serta merta ia menarik parangnya sambil menggeram, kalian hanya akan menemukan mayatku. Bawalah mayatku kemana kalian kehendaki. Kau memang bodoh sahut yang jangkung agak kekurus-kurusan sebenarnya kau tidak perlu melakukan hal itu. Pamut tidak menyaut. Tetapi hatinya berguncang ketika ia melihat orang-orang itu pun mulai mencabut senjatanya masing-masing. Benar kata kakek desis pamut. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Kini ia berhadapan dengan lima orang yang bersenjata pula. Tugas kami menangkap kau hidup-hidup berkata orang yang jangkung itu, tetapi kalau kau menghina kami, persoalannya jadi lain. Persoalannya adalah kami akan tetap mempertahankan kehormatan nama gerombolan. Surah sapi tidak pernah gagal. Kegagalan yang paling jauh kami alami adalah, karena kami tidak berhasil menangkap seseorang hidup-hidup. Tetapi itu adalah salahnya sendiri, seperti kau sekarang. Pamut tetap berdiri di tempatnya. Namun wajahnya semakin lama menjadi semakin tegang. Ketika mereka telah berada di puncak ketegangan yang hampir meledak itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh langkah seseorang menyelusuri pematang. Seseorang berjalan dengan cangkul di pundaknya. Seperti tidak terjadi sesuatu orang itu berhenti sambil berkata, Hi, pamut, apakah kau ada di situ? Dada pamut yang hampir meledak tiba-tiba serasa terperci air embun. Ia mengenal suara itu. Suara punta, tetapi kehadiran seseorang itu telah semakin menegangkan urat syaraf dari kelima orang yang menyebut dirinya gerombolan surah sapi. Tiba-tiba salah seorang mengeram, kita terlampau lama berbicara. Marilah kita selesaikan sebelum orang yang lain datang. Bagaimana dengan orang itu? Terpaksa, kita harus berbuat sesuatu. Biarlah ia pingsan dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Orang yang pendek tidak lagi menunggu perintah. Segera ia meloncat ke arah bayangan yang berdiri di pematang sambil menyandang cangkul di pundaknya itu. Tidurlah anak muda berkata orang yang pendek itu sambil mengayunkan sarung pedangnya ke arah tengkuk punta. Tetapi orang yang pendek itu terkejut. Terasa sarung pedangnya membentur sesuatu. Tangkai pacul. Maaf berkata punta, aku masih mempunyai banyak pekerjaan, sehingga aku masih belum berhasrat untuk tidur. Persetan desis orang yang pendek itu. Kini ia tidak lagi memergunakan sarung pedangnya, tetapi pedangnya lah yang sudah mulai bergetar. Marilah kita selesaikan bersama-sama katanya kepada keempat kawannya. Tetapi sekali lagi orang-orang itu terganggu. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara tertawa di balik batang-batang jagung muda. Sejenak orang-orang yang ada di ladang pamet itu seakan-akan membeku. Dan suara tertawa di belakang tanaman jagung muda itu menjadi semakin jelas. Kau curang tiba-tiba terdengar suatu suara, kau bersembunyi di situ. Apa pedulimu jawab yang lain, aku boleh bersembunyi di mana saja. Sekarang kau harus membayar taruhan itu. Kau menemukan aku sudah lewat tengah malam. Belum sahut yang lain. Sudah. Aku sudah mendengar rayam jantan berkoko. Dan bintang gubuk penceng sudah tegak di selatan. Baiklah. Aku akan minta barang taruhan itu kepada pamot. Suara itu berhenti sejenak. Namun tiba-tiba salah seorang dari kelima orang upahan itu berkata lantang, setan alas. Jangan memperbodoh kami. Sekarang aku tahu, bahwa kalian memang sudah menunggu kedatangan kami. Ini suatu kebodohan. Apakah Manguri yang bodoh, atau ia memang sengaja menjerumuskan kami. Tetapi mungkin juga kamilah yang bodoh, sehingga satu dua orang melihat jejak atau bayangan kami. Tetapi itu kami tidak akan peduli lagi. Kami sudah siap berkelahi. Gerombolan surah sapi tidak pernah kalah. Di sini kami mungkin akan terpaksa membunuh. Pamot, Punta dan dua orang lainnya yang muncul dari balik tanaman jagung kini berdiri tegak sambil memandang lawan-lawan mereka yang terpencar. Kemudian terdengar lagi seseorang yang menguap keras-keras, dan muncullah seorang anak muda yang tinggi besar. Ialah yang bertemu dengan Pamot ketika ia berangkat ke sawah. Tetapi agaknya Punta tidak mau bermain-main menghadapi orang-orang upahan, sehingga masih ada dua orang lagi yang datang ke sawah Pamot itu. Semuanya ada enam orang, dan ditambah Pamot sendiri. Kita sudah lengkap berkata Punta kemudian. Kenapa kalian turut campur bertanya orang yang jangkung? Sebagian dari kami adalah pengawal khusus kademangan kepandak. Adalah tugas kami untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Orang-orang upahan itu menggeram. Salah seorang yang berjambang berkata, Anak-anak yang malang. Jangan merasa diri kalian terlampau kuat, hanya karena kalian menjadi pengawal khusus. Tujuh orang pengawal khusus sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Jangan menakut-nakuti. Kami dipersiapkan untuk melawan orang-orang asing di Betawi. Pada suatu saat kami akan berangkat. Menyesal sekali bahwa kami harus berbenturan dengan saudara-saudara kita sendiri. Kalau begitu kenapa hal ini kalian lakukan? Pertanyaan yang aneh Punta menjawab, Aku memang tidak segera menampakkan diri, karena aku ingin meyakinkan apakah yang sebenarnya terjadi. Aku tidak dapat mempercayai begitu saja aduan-aduan yang kurang kami yakini. Tetapi kini kami melihat sendiri. Kalian telah berbuat sewenang-wenang, meskipun kalian sekedar orang upahan menguri. Kami tidak ingkar. Tetapi kami memerlukan uang itu. Kami tidak dapat hidup tanpa makan. Dan sekarang, kami sedang mencari makan. Ternyata kalian telah mengganggu kami, sedang kami tidak pernah mengganggu kalian. Jangan memutar balik keadaan jawab Punta, aku sudah menyaksikan sendiri. Kau mencari makan dengan mengorbankan orang lain. Kau tidak mempedulikan nasib orang lain itu. Padahal masih banyak jalan yang terbuka. Tanah garapan masih luas. Kami tidak biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berarti apa-apa bagi seorang laki-laki jantan. Jawab salah seorang dari mereka. Bagus sahut Punta, kami pun sedang melakukan tugas kami sebagai lelaki jantan. Kami harus memerangi kesewenang-wenangan. Kami harus memerangi tindak kekerasan seperti yang akan kalian lakukan itu. Orang-orang yang tergabung dalam gerombolan surah sapi itu sama sekali sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada berkelahi. Anak-anak muda yang sebagian terdiri dari apa yang mereka sebut pengawal khusus kademangan kepandak itu agaknya memang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka orang yang tertua, yang sebenarnya bernama surah sapi itu pun segera berteriak, hancurkan saja mereka. Bagus sahut Punta, kalian sudah terperosok ke dalam lingkaran setan. Kalau kalian kalah, kalian akan kami ikat dan kami bawa ke kademangan. Tetapi kalau kalian menang, maka menguri akan segera ditangkap, dan ia akan dipaksa menemukan kalian. Kalian akan dirampok seperti macan di alun-alun mataram. Tetapi orang-orang itu tidak menyahut lagi. Tiba-tiba saja mereka telah berloncatan menyerang. Namun agaknya, anak-anak muda yang sebagian terdiri dari pengawal-pengawal khusus yang memang dipersiapkan apabila mataram memerlukan sewaktu-waktu itu, sudah benar-benar mempersiapkan dirinya. Karena itu, maka mereka pun segera menanggapi serangan kelima orang-orang upahan yang tergabung dalam kelompok yang sesat itu. Sejenak kemudian maka perkelahian pun segera berkobar. Anak muda gemulung berjumlah lebih banyak. Tetapi ternyata bahwa orang-orang upahan itu memang mempunyai kecakapan dan pengalaman lebih banyak dari mereka, sehingga dengan demikian, maka benturan bersenjata itu menjadi semakin lama semakin seru. Namun demikian ternyata anak-anak muda gemulung itu juga tidak mengecewakan. Satu dua orang dapat memanfaatkan setiap keadaan. Mereka yang tidak mempunyai lawan, berusaha untuk mengisi setiap kekurangan. Bahkan kadang-kadang mereka dapat bertukar tempat dan bertukar lawan. Kelima orang-orang upahan itu menjadi semakin marah. Mereka tidak menyangka bahwa anak-anak muda itu telah memiliki kemampuan yang tidak mereka sangka-sangka. Apalagi Pamut. Meskipun Pamut bukan tetua anak-anak muda gemulung, namun ia memiliki beberapa kelebihan. Ia kadang-kadang melontarkan unsur-unsur gerak yang sama sekali tidak dimiliki oleh kawan-kawannya. Sehingga orang-orang upahan yang berpengalaman itu segera mengetahui, bahwa Pamut tidak sekedar mendapatkan ilmunya dari para pelatih yang didatangkan dari lingkungan keperajuritan Mataram. Salah seorang dari gerombolan surah sapi itu berkata di dalam hatinya, pantas bahwa Manguri tidak dapat mengalahkannya, dan bahkan anak ini berhasil melepaskan dirinya dari tangan lamat, raksasa yang menakutkan itu. Sedang yang lain berkata pula kepada diri sendiri, Pamut memang memiliki kelebihan. Demikianlah maka Pamut telah berhasil melawan dengan gigih. Ia tidak berada di bawah kemampuan gerombolan itu seorang demi seorang, sehingga karena itu maka ia tidak memerlukan orang lain untuk membantunya. Bahkan sejenak kemudian ternyata bahwa Pamut benar-benar dapat menguasai keadaan. Selain Pamut, punta, tetua anak-anak muda gemulung itu pun mempunyai kemampuan yang cukup untuk bertahan. Ia mempunyai tenaga yang kuat dan pengamatan yang baik atas lawannya. Karena itu, maka ia tidak segera dapat didesak oleh lawannya. Demikian pula anak muda yang tinggi tegap, yang bertemu dengan Pamut pada saat ia berangkat ke sawahnya. Tetapi selain mereka, kawan-kawannya merasa berat melawan orang-orang yang cukup berpengalaman itu. Untunglah bahwa jumlah anak-anak muda itu agak lebih banyak, sehingga kelebihan itu dapat membantu, menambah kekuatan anak-anak muda yang bukan dari pengawal khusus kademangan kepandak. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Mereka sudah tidak lagi saling mengekang diri. Kelima orang upahan itu sama sekali sudah tidak dapat mengingat lagi pesan Manguri, bahwa mereka harus menangkap Pamut hidup-hidup. Kini mereka masing-masing sedang bertahan karena anak-anak muda gemulung agaknya memang tidak dapat mereka abaikan. Mereka sedang berusaha untuk mempertahankan hidup mereka masing-masing. Manguri yang menunggu kedatangan orang-orangnya itu di rumahnya, menjadi semakin lama semakin gelisah. Sekali-sekali ia menjengukkan kepalanya, lewat daun pintu yang tidak diselaraknya. Tetapi yang dilihatnya hanyalah sekedar cahaya lampu diregol halaman rumahnya. Selainnya sepi. Di bilik belakang, Lamat pun tidak kalah gelisahnya. Apakah Pamut dapat mencari jalan keluar dari kesulitan ini? Terloncat pula keinginannya untuk melihat, apakah yang sudah terjadi. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan halaman itu. Setiap saat Manguri akan memanggilnya. Dengan demikian, yang dapat dilakukannya adalah berjalan saja ilir mudik di dalam bilik yang sempit. Menarik nafas panjang-panjang, kemudian duduk perlahan-lahan di amben bambunya. Bukan saja Manguri dan Lamat yang menjadi gelisah. Tetapi seisi rumah Pamut, tidak seorang pun yang dapat tidur. Ayahnya, ibunya dan kakeknya. Mereka pun sedang membayangkan, apa yang terjadi atas Pamut saat itu. Tiba-tiba saja ayah Pamut berdiri. Perlahan-lahan ia berjalan ke sudut ruang. Sejenak ia berdiri memperhatikan sesuatu yang tergantung pada dinding di bawah ajuk-ajuk lampu. Namun sejenak kemudian tangannya terjulur menyambar benda itu. Sebuah golok. Hi bertanya kakek Pamut, apa yang akan kau lakukan? Ayah, aku tidak dapat menunggu saja dengan gelisah di rumah ini, sedang aku tahu. Saat ini anakku di dalam bahaya. Pamut sudah tahu, apa yang harus dikerjakan. Tetapi aku masih saja selalu gelisah. Aku ingin melihatnya. Yang aku cemaskan berkata kakek Pamut kemudian, masalah ini akan berkembang semakin luas. Masalah ini akan menjadi masalah orang tua-tua. Sampai saat ini, biarlah persoalannya dibatasi pada persoalan anak-anak muda saja. Tetapi Manguri telah mencari orang-orang upahan. Itu tidak jujur. Dan Pamut pun sudah menghubungi kawan-kawannya. Anak-anak muda. Aku kira anak-anak muda gemulung akan dapat menilai, apa yang sudah terjadi. Tetapi kita tidak tahu ayah, siapakah orang-orang upahan Manguri itu. Kalau mereka terdiri dari orang-orang yang memang menempatkan diri mereka dalam dunia yang buas itu, maka anak-anak gemulung pasti akan mengalami kesulitan. Belum lagi dapat dikatakan kalau jatuh korban di antara mereka. Jika demikian, maka persoalannya tidak akan menjadi sederhana lagi. Kakek Pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun bertanya, sekarang, apa maksudmu? Aku ingin melihat dahulu ayah. Apa yang telah terjadi, baru kemudian mengambil sikap. Ibu Pamut yang kecemasan duduk di amben dengan kaki gemetar. Dengan suara parau ia bertanya, kau akan pergi kemana pak? Aku akan pergi ke sawah. Tetapi, kau tidak membawa seorang teman pun. Aku hanya akan sekedar melihat. Tetapi apabila keadaan memaksa, aku pasti bukan sekedar seorang penonton. Itulah yang aku cemaskan. Pedagang ternak itu pun pasti akan tulut campur. Ia dapat mempergunakan uangnya untuk maksud-maksud yang jahat. Tetapi apa boleh buat? Aku tidak akan dapat membiarkan anak itu berada dalam kesulitan. Kakeknya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah. Tetapi kau pun harus berhati-hati. Bersikaplah sebagai seorang tua. Ya ayah. Aku akan berhati-hati. Aku akan menimbang setiap keadaan. Kalau aku tidak perlu berbuat sesuatu, sudah tentu aku tidak akan berbuat apapun juga. Kakek pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi itu pamutlah yang agaknya menjadi semakin gelisah. Tenanglah di rumah berkata suaminya, aku akan melihat kesawah. Aku kita itu lebih baik daripada aku tetap duduk di angli rumah dengan hati berdebar-debar. Istrinya menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Sudahlah. Aku akan pergi sekarang. Istrinya menganggukkan kepalanya pula, sedang kakek pamut berdesis, jangan menambah suasana menjadi semakin kisruh. Sambil menggeleng ayah pamut menjawab, aku akan memperhitungkan setiap kemungkinan. Sejenak kemudian maka ayah pamut itu pun telah tenggelam di dalam kegelapan, menyusur jalan menuju ke pinggir padukuhan. Dalam pada itu, perkelahian yang terjadi di tengah-tengah sawah itu pun semakin menjadi sengit. Kedua pihak sudah mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Pamut masih tetap bertahan dan bahkan ia sama sekali tidak berada dalam pengaruh lawannya. Punta pun masih selalu berhasil mempertahankan dirinya. Tetapi kawan pamut yang tinggi itu ternyata masih belum dapat mengimbangi pengalaman lawannya. Lawannya yang kasar dan liar sedikit demi sedikit berhasil mendesaknya, meskipun belum membahayakan. Namun agaknya, anak muda itu terlampau bernafsu sehingga semua tenaganya seolah-olah sudah dikurasnya. Dalam saat-saat terakhir, ia seolah-olah sudah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Tetapi keempat kawan-kawannya yang lain, yang berkelahi melawan dua orang anggota gerombolan surah sapi masih tetap dapat bertahan dengan baik. Mereka dapat berkelahi berpasangan, sehingga keadaan mereka tidak mencemaskan. Namun keseluruhan dari perkelahian itu adalah perkelahian yang seru, semakin lama semakin seru. Selagi orang-orang di tengah sawah itu bertempur tanpa menghiraukan tanaman-tanaman yang terinjak-injak kaki, yang patah dan berserakan, maka di bagian lain, seorang tua dengan tekunnya menunggui air yang mengalir di parit yang kecil. Tetapi agaknya air itu tidak memenuhi keinginannya. Dengan penuh kesungguhan ia meneliti tanaman-tanaman yang masih muda itu. Bahkan perlahan-lahan ia berdesis, kalau aku tidak mendapat cukup air, kasihan. Batang-batang padi muda ini akan kehasan. Besok kalau matahari menjadi terik, daun-daunnya akan layu. Masih agak baik batang-batang jagung itu. Seandainya air tidak terlampau banyak, mereka masih dapat bertahan lebih kuat dari batang-batang padi ini. Orang tua itu pun kemudian sambil bersungut-sungut mengambil cangkulnya sambil berkata, aku harus melihat kesidatan air ini. Apakah airnya memang terlampau sedikit, atau tambak di sidatan sobek? Tertatih-tatih orang itu kemudian berjalan di sepanjang tanggul yang sempit. Apalagi di malam hari. Meskipun demikian, ia tidak mau sawahnya kekurangan air. Sehingga betapapun gelapnya ia berjalan juga kesidatan parit yang mengaliri sawahnya. Tetapi ketika sampai dikelohkan, orang tua itu berhenti sejenak. Namun kemudian ia berdesis, lebih baik aku mengambil jalan memintas. Maka kemudian diambilnya jalan pematang yang akan langsung sampai kesidatan, tanpa mengikuti tanggul parit yang berkelok-kelok seperti ular yang sedang merambat. Dengan hati-hati ia melangkah di atas pematang yang agak licin sambil menyandang cangkulnya. Kini ia berjalan di sepanjang batas tanaman jagung yang juga masih muda. Sekali-sekali orang tua itu memandang ke langit yang ditaburi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Binatang gubuk penceng di ujung selatan telah bergeser sedikit ke barat. Namun tiba-tiba langkah orang tua itu terhenti. Ketika ia menyusup semakin dalam di daerah tanaman jagung muda itu, ia menjadi sangat berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia mendengar suara yang tidak dimengertinya. Hih, suara apakah itu orang tua itu bertanya kepada diri sendiri. Tiba-tiba teringat olehnya, bahwa kadang-kadang masih saja ada babi hutan yang sering mengganggu tanaman. Karena itu, maka dirabahnya sabit yang terselip di punggungnya. Perlahan-lahan ia berdesis, Kalau suara itu suara babi hutan, biarlah aku gedik kepalanya. Tetapi suara itu sama sekali bukan suara babi hutan. Semakin dekat orang tua itu justru semakin tidak mengerti. Meskipun demikian ia ingin juga tahu, apakah yang telah menimbulkan bunyi yang aneh itu. Namun tiba-tiba matanya terbelalak. Kini ia melihat bahwa beberapa orang sedang bertelahi. Tanaman jagung di sekitarnya telah terinjak-injak tidak menentu. Meskipun demikian orang tua itu tidak menjadi lemas dan terduduk di tanah. Justru ia kemudian melemparkan cangkulnya dan berlari kencang-kencang. Tetapi karena kakinya yang lemah, karena ketuaannya, Maka sekali-sekali ia pun tergelincir dan jatuh terguling di samping pematang. Orang-orang upahan yang liar itu melihat juga kehadiran seorang lagi di dekat arena. Namun kemudian orang itu berlari-lari meninggalkan perkelahian. Sekilas mereka dapat menerka bahwa orang itu sama sekali bukan kawan pamot. Namun demikian orang itu telah menumbuhkan debar pula di dada mereka. Tetapi tidak seorang pun dari kelima orang itu sempat mencegah. Mereka harus berhadapan dengan lawan masing-masing. Lawan yang tidak dapat segera dikalahkannya. Karena itu, maka yang mereka lakukan adalah memeras kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawan masing-masing. Dalam pada itu, orang tua yang melihat perkelahian itu pun berlari-lari sekencang-kencangnya dapat dilakukannya. Ketika ia meloncat ke jalan yang lebih lebar, begitu ia tergesa-gesa, sehingga ia jatuh terjerembap. Tetapi ia pun segera bangkit berdiri dan berlari ke sudut desa. Belum lagi ia mendekat, ia sudah berteriak-teriak lebih dahulu, Hi, ada orang berkelahi. Orang berkelahi. Para peronda yang ada di dalam gardu di sudut desa terkejut karenanya. Di antara mereka adalah hayah pamot yang baru saja duduk di gardu sebelum melanjutkan perjalanannya ke tengah sawah. Ia ingin mendengar lebih dahulu apabila para peronda itu mendengar sesuatu tentang anaknya. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti apa-apa. Kini justru seseorang telah berlari-lari sambil berteriak-teriak. Serentak setiap orang yang ada di gardu itu pun berloncatan turun. Seorang anak muda yang sedang bertugas rwanda segera menyongsong orang tua itu sambil bertanya, Di mana? Nafas orang tua itu menjadi terengah-engah. Sambil berdiri bertelekan punggung ia menjawab terputus-putus, di tengah sawah. Siapa yang berkelahi bertanya anak muda itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Banyak orang berkelahi bersama-sama. Mereka bersenjata. Anak muda itu berdiri termangu-mangu. Beberapa orang yang menyusulnya pun saling berpandangan sejenak. Bagaimana bertanya anak muda itu kepada seseorang yang lebih tua daripadanya? Marilah kita lihat jawab yang ditanya. Tetapi, tetapi orang tua itu memotong, yang berkelahi adalah orang banyak. Bukan hanya sekedar dua orang. Kita tengok bersama-sama sahut yang lain. Lalu gardu ini kita kosongkan? Sejenak mereka termangu-mangu. Tiba-tiba salah seorang berkata, kita pukul kentongan. Jangan tiba-tiba ayah pamat ikut dalam pembicaraan, seluruh penduduk akan menjadi gempar. Kita bangunkan saja satu dua orang di sekitar gardu itu. Kita minta mereka menjaga gardu sejenak. Kita bersama-sama pergi ke sawah, untuk melihat perkelahian itu. Bagaimana kalau mereka ingin ikut pula? Paling sedikit dua orang harus tinggal. Sejenak mereka saling memandang. Namun kemudian mereka pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Cepat. Marilah kita membangunkan mereka. Kita memerlukan kawan. Kalau keadaan menjadi sangat berbahaya, biarlah salah seorang dari kita akan membunyikan kentongan. Terpaksa. Beberapa orang pun kemudian berlari-larian membangunkan beberapa orang saja yang rumahnya paling dekat dengan gardu perondan. Dengan terkantuk-kantuk mereka mendengar beberapa penjelasan yang tidak banyak mereka mengerti. Yang mereka dengar hanyalah permintaan para peronda untuk membantu mereka tinggal di gardu, sedangkan anak-anak muda yang sedang bertugas ronda akan pergi ke tengah sawah melihat siapakah yang sudah berkelahi itu. Sambil berselimut kain panjang, orang-orang yang baru saja terbangun itu pun berjalan tertatih-tatih ke gardu di pinggir desa. Tetapi ketika mereka sudah naik, maka mereka pun segera merebahkan diri melingkar berselimut kain. Hem anak-anak muda yang sudah segera ingin pergi itu menarik nafas dalam-dalam. Biarlah berkata salah seorang dari mereka. Apakah bapak akan tinggal di sini bertanya salah seorang anak muda kepada ayah pamot. Tetapi ayah pamot menggeleng, aku ikut bersama kalian. Tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Karena itu, maka mereka pun segera pergi berlari-lari ke sawah yang ditunjukkan oleh orang tua itu. Ke sawah keluarga pamot. Mereka sampai ke tempat perkelahian itu sejenak, sebelum keseimbangan benar-benar akan bergeser. Anak muda yang tinggi tegap itu justru telah benar-benar terdesak, meskipun belum sampai pada bahaya yang sebenarnya. Tetapi empat anak-anak muda yang bertempur melawan dua orang gerombolan surah sapi justru dapat mendesak lawan mereka, sedang punta dan pamot masih tetap bertahan dalam keseimbangan. Meskipun demikian ternyata bahwa orang upahan itu lebih pandai menempatkan diri. Mereka agaknya sengaja memancing seluruh tenaga lawan-lawan mereka, sehingga akhirnya punta pun kelihatan menjadi berangsur lemah. Dalam keadaan itulah, terdengar suara mereka yang berlari-lari mendekat di tempat perkelahian itu. Orang tua yang pertama-tama melihat, berteriak lantang, di situ, di situ. Teriakan-teriakan itu membuat orang-orang upahan yang tergabung dalam gerombolan yang menyebut dirinya surah sapi itu berpikir. Kehadiran orang-orang itu sudah pasti tidak akan menguntungkan mereka. Kalau jumlah mereka cukup banyak, lima orang atau lebih, maka keadaan mereka, gerombolan yang tidak terkalahkan itu menjadi gawat. Lima orang dengan kemampuan seperti mereka yang sudah datang lebih dahulu. Untunglah, bahwa gerombolan itu tidak tahu banyak tentang anak-anak muda gemulung. Hanya beberapa orang sajalah yang mempunyai kemampuan berkelahi sebaik itu. Mereka adalah anggauta-anggauta pengawal yang setiap kali berkumpul di kademangan untuk mendapatkan latihan keprajuritan. Apalagi pengawal khusus, yang memang dipersiapkan untuk kepentingan mataram. Setiap saat mereka dapat diambil dan dibawa ke medan, seperti para prajurit yang lain. Karena itu, ketika mereka melihat beberapa orang berlari-lari di sepanjang pematang, dan menurut hitungan mereka lebih dari lima orang, maka mereka pun harus segera mengambil sikap. Betapa sakit hati mereka, namun mereka tidak dapat berbuat lain. Selain mereka kehilangan upah yang sudah dijanjikan oleh Manguri, mereka pun harus mengalami kegagalan dan kekalahan. Kalau mereka tidak mau melihat kenyataan itu, maka akibatnya pasti akan lebih parah bagi mereka. Mungkin satu dua di antara mereka masih dapat lolos. Tetapi meskipun hanya seorang saja dari mereka yang tertangkap, namun nama mereka pasti akan menjadi semakin cemar dalam lingkungan gerombolan-gerombolan yang seakan-akan hidup di luar lingkungan masyarakat dan peradabannya. Mereka pasti tidak akan mendapat tempat lagi di dalam lingkungan mereka itu. Lingkungan yang tidak terikat oleh peraturan apapun, selain terikat oleh tajamnya pedang dan runcingnya ujung tombak. Karena senjata dan kekuatan bagi mereka akan menentukan tinggi rendahnya martabat mereka di dalam lingkungannya. Demikianlah, maka orang yang sebenarnya bernama Surasapi, yang memimpin gerombolan itu harus segera mengambil keputusan. Dan keputusan itu adalah menyingkir dari Arna, karena mereka tidak dapat melawan orang-orang gemulung dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Sejenak kemudian, terdengar Surasapi berteriak memberikan tanda, bahwa semua anggauta gerombolan yang berjumlah lima orang itu harus melarikan diri. Perintah itu ternyata tidak perlu diulangi. Setiap orang di dalam gerombolan itu mempunyai perhitungan yang serupa, sehingga sejenak kemudian mereka pun segera berloncatan mundur. Pada saat orang-orang gemulung menyerbu ke Arna, orang-orang itu seakan-akan telah lenyap tenggelam ke dalam tanaman jagung yang masih muda. Apalagi gelapnya malam agaknya sangat membantu, sehingga dalam beberapa saat, orang-orang gemulung itu sudah kehilangan lawan-lawan mereka. Punta dan kawan-kawannya memang tidak mengejar mereka. Mereka menyadari, bahwa orang-orang upahan itu dalam keadaan terpaksa, akan berbuat apa saja. Termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat licik. Namun demikian, meskipun orang-orang upahan itu telah melarikan diri, pamot dan punta masih saja berdiri termangu-mangu. Kini mereka pasti akan dihadapkan pada persoalan yang lain. Orang-orang yang baru saja datang itu pasti akan bertanya tentang perkelahian itu. Sebab-sebabnya dan siapa saja yang telah terlibat. Apa boleh buat berkatap punta di dalam hatinya, memang agaknya hal ini lebih baik diketahui oleh setidak-tidaknya bebahu kademangan yang berada di gemulung atau malahan kijagabaya sama sekali. Dan ternyata dugaan itu benar-benar terjadi. Belum lagi pamot dan kawan-kawannya menyeka peluh mereka, maka seperti bunyi seribu ekor burung betet, orang-orang gemulung itu bertanya menurut selera masing-masing. Kami akan melaporkannya kepada kijagabaya berkata punta kepada mereka, besok kalian akan mendengar apa yang telah terjadi. Namun mereka tidak puas dengan jawaban itu, sehingga mereka justru memutari anak-anak muda yang baru saja berkelahi itu dengan seribu macam pertanyaan yang bersimpang siur. Kami menjadi bingung berkata anak muda yang tinggi, tetapi pada dasarnya, kami telah berkelahi melawan gerombolan surah sapi. Hei beberapa orang menjadi terbelalak. Bahkan dada ayah pamot pun menjadi berdebar-debar. Ternyata yang dilawan oleh anak-anak muda itu adalah gerombolan surah sapi. Namun demikian sepercik kebanggaan telah mengembang di dalam dada orang tua itu. Anak-anak muda gemulung telah mampu bertahan terhadap orang-orang yang memang ditakuti karena kebuasan mereka. Kenapa tiba-tiba saja mereka telah berada di sini bertanya yang lain. Entahlah jawab anak muda yang tinggi besar itu. Tetapi orang lain bertanya, kenapa kalian berada di sini pula bersama-sama. Anak yang tinggi, yang nafasnya masih terengah-engah itu berdesah. Namun pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Katanya, kebetulan saja, kebetulan aku sedang berada di gubuk pamot. Kami sedang bermain kotekan. Tetapi kami tidak mendengar kotekan itu jawab orang tua yang pertama kali melihat perkelahian itu. Anak muda itu menarik nafas. Desahnya, aku lelah sekali. Ini tanganku berdarah tersentuh senjata orang-orang gila itu. Tetapi orang-orang yang mengerumuninya tidak mempedulikan. Mereka masih bertanya terus. Namun ternyata bahwa tidak semua anak-anak muda itu menyimpan persoalan yang sebenarnya telah terjadi. Satu dua di antara mereka, tanpa mereka sadari telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi itu. Bahkan dengan berterus terang, seorang anak muda yang bertubuh kecil berkata, mereka telah mendapat upah dari Manguri untuk menangkap pamot. Demikianlah maka berita itu pun segera tersebar. Orang-orang gemulung yang kembali ke padukuhan mereka pun segera bercerita dan berbincang yang satu dengan yang lain. Karena jawaban anak-anak muda yang berkelahi itu tidak sama, karena mereka belum bersepakat apakah yang harus mereka katakan, maka berita tentang perkelahian itu pun menjadi bersimpang siur. Tetapi yang lebih dekat dengan nalar, adalah cerita tentang orang-orang upahan itu berkata seseorang, Bukankah beberapa saat yang lampau Manguri pernah berkelahi dengan pamot dan kemudian raksasa itu pula? Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di antara mereka masih juga ada dugaan-dugaan yang berbeda satu dengan yang lain. Ketika ayah pamot kemudian lewat di depan gardu yang penuh dengan orang-orang yang sedang berbincang, Maka salah seorang telah menarik tangannya sambil berkata, Nah, kalau ayah pamot ini, aku kira mengerti persoalan-persoalannya dengan baik. Sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi dengan anakmu. Ayah pamot mengerutkan keninya. Sejenak ia membuat pertimbangan-pertimbangan. Namun kemudian ia menganggap bahwa lebih baik ia berkata sebenarnya. Dengan demikian maka tidak akan ada salah pengertian lagi tentang apa yang sudah terjadi itu. Adalah sangat membingungkan apabila setiap orang mempunyai cerita tersendiri tentang perkelahian di tengah sawah itu. Maka ayah pamot pun kemudian menceritakan apa yang sesungguhnya telah dialami oleh anaknya. Namun demikian, ayah pamot masih juga membatasi pembicaraannya. Ia sama sekali tidak menyinggung-nyinggung lamat sama sekali. Pada waktu yang bersamaan, anak-anak muda gemulung yang baru saja berkelahi itu telah mengetuk pintu rumah Ki Jagabaya. Meskipun mereka agak keragu-ragu, tetapi adalah lebih baik bahwa Ki Jagabaya mendengar peristiwa itu dari mereka sendiri, daripada dari sumber yang bersimpang siur. Ki Jagabaya yang baru tidur dengan nyenyaknya, menggeliat sambil menguap. Lamat-lamat ia mendengar pintu rumahnya diketuk perlahan-lahan tetapi suara itu serasa mengambang di dalam mimpinya. Baru ketika ia mendengar ketukan pintu untuk kedua kalinya ia membuka matanya. Sekali lagi ketukan pintu itu terdengar. Huh, benar-benar tidak tahu aturan ia mengeremang, malam-malam begini mengetuk rumah orang. Sambil terkantuk-kantuk ia bangkit dan duduk di pinggir pembaringannya. Ketika sekali lagi ia mendengar pintu diketuk, maka ia pun berteriak, Tunggu hi, apakah kau takut diterkam hantu? Pamut, Punta dan kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka pun kemudian mengerutkan kening mereka. Siapa terdengar suara Ki Jagabaya pula? Aku, aku siapa? Setan, genderwawa atau demit? Punta, Punta siapa? Anak Gemulung